Intro Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menggelar apel siaga persiapan pengawasan tahapan masa tenang dan pemungutan perhitungan suara pemilu tahun 2024 bertempat di lapangan Gor Davitoni, Kabupaten Gorontalo, Kamis 8 Februari 2024 Apel siaga tersebut diikuti para pengawas pemilu, tingkat kecamatan dan desa sekabupaten kota Gorontalo Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli dalam sambutannya menyampaikan Apel ini dalam rangka memastikan kembali kesiapan dari pengawas jejaran provinsi, kabupaten kota hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan dan desa sebagai pengawas TPS Seluruh persiapan tahapan tersebut telah dilakukan sejak tanggal 14 Juni 2022 Dari awal KPU mengumumkan tahapan pelaksanaan pemilu Idris Usuli juga mengatakan bahwa Provinsi Gorontalo telah menjadi daerah pertama di Indonesia yang menertibkan alat peraga kampanye yang tidak berkesesuaian Patroli pengawasan juga terus dilakukan setiap hari Untuk memastikan bahwa pengawas pemilu mulai dari jajaran provinsi sampai tingkat bawah berjalan dengan lancar, tertib dan adil Apel siaga yang juga diikuti jajaran wawaslu sekabupaten kota ini Turut dihadiri Pejabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Kapolda Gorontalo, Kabinda Gorontalo, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, serta jajaran perwakilan Forkopimda terkait lainnya Saya berharap pada apel siaga hari ini bahwa selalu dapat menunjukkan komitmennya dalam melakukan pengawasan Karena bahwa selalu memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia pada dunia Khususnya di Provinsi Gorontalo Mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini dan seterusnya Dapatkan lindungan dan rindu dari Allah SWT Ini adalah persiapan pengawasan tahapan, masa tenang, dan pembangunan serta penghitungan suara Pembangunan 2024 Bersama rakyat awasi pemiru bersiap-pemiru untuk awasi profisi Gorontalo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!